Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mengembalikan Windows 8 menjadi Windows 7 kembali. Yang sayangnya tidak ada caranya. Maksudnya adalah kalian tidak bisa menggunakan fitur recovery karena fitur itu baru ada di Windows 10. Jadi, bagaimana caranya? Caranya adalah kalian harus kembali menginstall ulang Windows 7. Hanya itu caranya agar bisa kembali ke Windows 7. Jika kalian menggunakan Windows 8, pada Start Menu, kalian pilih PC Setting, Update and Recovery. Di sini seperti yang kalian lihat, tidak ada recovery untuk mengembalikan ke Windows 7. Jadi, kalian harus menggunakan Advanced Startup. Selanjutnya di sini kalian pilih Troubleshoot. Kalian pilih Advanced Option. Selanjutnya kalian pilih Startup Setting. Dari sini kalian masukkan Flashdisk dengan bootable Windows 7 ke komputer kalian. Seperti ini. Kita pilih Restart. Kalian pilih Bootable. Dari sini tentunya kalian sudah tahu caranya seperti apa. Karena cara yang saya gunakan adalah menginstall kembali Windows 7. Dari sini kalian pilih Custom Advanced. Kalian pilih Drive Option. Kalian bisa langsung menggunakan Next. Partisi yang kalian pilih mungkin berisi file dari instalasi Windows sebelumnya. Jika ya, file dan folder ini akan dipindahkan ke folder bernama Windows Alt. Kalian akan dapat mengakses informasi di Windows Alt. Tetapi kalian tidak akan dapat menggunakan versi Windows sebelumnya, yaitu Windows 8. Kalian pilih OK. Kembali kalian berikan nama. Sekarang kita sudah berhasil kembali ke Windows 7. Tentu saja ini adalah cara install ulang atau install kembali Windows 7. Karena tidak ada cara untuk melakukan recovery OS. Seperti layaknya di Windows 10. Hanya saja di sini, kalian lihat terdapat Windows titik all. Jika kalian pergi ke user, nama user kalian. Kita coba yang satunya lagi. Di sini, kalian bisa menemukan file dari Windows 8 sebelumnya. Jadi dengan ini, data kalian tidak hilang. Jadi, kalian tinggal melakukan drag and drop ke OS Windows 7. Jika terdapat dokumen ataupun file yang lainnya. Ketika saya menginstall Windows 7 kembali, terdapat dua pilihan OS. Yaitu Windows 7 dan Windows 8. Kembali kita lakukan restart komputer. Sudah tidak ada. Di sini, pada bagian boot, hanya terdapat OS Windows 7. Dengan kata lain, kita sudah berhasil kembali dari Windows 8 ke Windows 7. Tanpa data hilang. Kita sedih pelajaran kita. Terima kasih.